Assalamualaikum Boboto, Salam Dunia Saya doakan di hari ini, teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya Amin Baik Boboto, langsung kita update informasi versi Bandung terbaru Namun sebelumnya, kita doakan sama-sama squad Timnas Garuda Indonesia nanti malam akan menghadapi Timnas Australia yang mana menudahkan kita bisa melangkah lebih jauh lagi di Piala Asia dan bukan hanya sekedar lolos di babak fase grup namun lolos juga dari babak 16 besar dan ini menjadi satu sejarah yang belum pernah kita saksikan sebelumnya jadi di zaman kita ini, ya Alhamdulillah Indonesia Timnas Seniornya lolos di Piala Asia fase grup mudah-mudahan lebih lama lagi ada di Piala Asia Amin dan juga ini ada beberapa pertanyaan dari teman-teman Boboto kemarin yang kemarin memang kita tidak posting ya karena mungkin ya keterbatasan waktu lagi agak riwelah punten teman-teman jadi pertanyaan yang pertama kan kenapa Persib masih main di GBRA gitu ya karena GBRA sekarang itu masih belum jelas untuk PUPR kapan akan direnovasinya namun menurut info terakhir ya setelah pemilu gitu jadi ya sekarang mungkin jalak dulu yang akan direnovasi karena kan renovasinya minor lah atau sedikit di jalak sehingga ya bisa cepat lalu setelah itu pindah kalau di Jawa Barat ya setelah jalak baru GBRA jadi setelah memainkan laga di GBRA melawan Persib Solo kemungkinan bulan Maret Persib akan pindah kandang nah ini juga akan diikuti oleh dua tim nantinya yang akan bermarkas di Bandung Raya yaitu ada Persita dan juga ada Dewa United yang mana Persita dan Dewa akan mengajukan Stadion Arca Manik katanya untuk menjadi home base mereka namun permasalahannya Stadion Arca Manik ini belum terverifikasi PT LIB jika memang nantinya tidak lolos maka Persita dan Dewa ini akan ikut Persib main di jalak pokoknya Persib kemana di Kikintil lah gitu ya jadi ya ikut Persib lah intinya Persita dan Dewa ini karena ya sudah pasti stadionnya sudah terverifikasi dan layak digunakan namun juga kalau memang nantinya jadi di Arca Manik maka laga home Persita dan Dewa United home dan away itu tidak bisa disaksikan penonton teman-teman jadi tanpa penonton lah nah ini juga ya pengorbanan lah ya jadi kalau misalnya Persita kan kalau pendukungnya banyak gitu jadi ya tidak bisa hadir sedangkan kalau Dewa juga ya saya pikir tidak terlalu pengaruh lah ada atau tidaknya penonton gitu ya nah ini informasi yang kedua pertanyaan mengenai kemarin Asnawi Mangku Alam katanya kenapa kan tidak jadi ke Persib kemarin belum sempat saya sampaikan bahwa Asnawi sekarang sudah bergabung dengan klub di Thailand ya Port FC kalau tidak salah jadi pindah dari Korea Selatan ke Thailand kenapa tidak ke Indonesia katanya dulu sempat dekat ke Persib ya gimana ya kalau ada ketentuan tidak atau tertulis yang tidak kita ketahui dengan PSM Makassar teman-teman jadi Asnawi ini kalau mau main lagi di Liga Indonesia harus bermain dulu di PSM Makassar setelah itu jika ada klub Liga 1 yang berminat baru harus negonya dengan PSM Makassar nah ini yang kita tidak tahu lah apakah memang benar begitu atau tidak atau memang di Liga Thailand ini katanya untuk gajinya kisarannya 3, 4 atau 5 kali lipat dari Liga Indonesia katanya jadi untuk pemain asingnya nah mungkin banyak pemain asing yang bermain di Thailand nah mungkin Asnawi juga sekarang di sekitaran 4 atau 5 miliar untuk permusimnya untuk nilai transfernya gitu ya nah kalau di Indonesia mungkin kalau bermain lagi untuk PSM kayaknya kan tidak stabil keuangannya sehingga Asnawi milih di Thailand dulu jadi ya kalau ke Persib harus negonya dengan PSM ya masih agak panjang lah jalannya gitu ya jadi dipastikan tidak ke Persib baik mungkin itu dulu saja teman-teman dan informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan teman-teman Boboto semua sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya Wassalamualaikum Boboto Salam Dunia